Ya, pasca perubahan nama Koalisi Pendukung Baca Pres Prabowo Subianto menjadi Koalisi Indonesia Maju, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar menyebut baru mengetahui nama Koalisi Indonesia Maju setiba dirinya di acara ulang tahun PAN. Meski sebagai rekan koalisi pertama, sebelumnya PKB dan Gerindra lah yang terlebih dahulu membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju dalam HUD ke-25 PAN Senin kemarin. Nama Koalisi baru terbentuk setelah bertambahnya anggota koalisi Agni Gokar, PAN dan PBB. Caimin mengakui baru mengetahui nama Koalisi Indonesia Maju setiba dirinya di acara ulang tahun PAN. Ya, saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Saya nggak tahu, bahkan saya baru dikasih tahu. Oh, nggak terlalu penting gitu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Ketidaktahuan, Caimin akan perubahan nampak koalisi turut memicu pertanyaan. Masihkah PKB akan bertahan dan solid mendukung koalisi Prabowo? Terlebih, saat rangkaian HUD PAN ada momen yang juga menarik perhatian. Ketika Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menyambut Muhammad Iskandar yang baru tiba. Tampak Prabowo memeluk rat Caimin meski sang ketum PKB tak terlihat balas memeluk Prabowo. Caimin justru bergerak merangkul ke Tunggolkar, Erlangga Hartarto, dan diikuti oleh Prabowo yang ikut merangkul keduanya. Pasca perubahan nampak koalisi pendukung Capres Prabowo menjadi koalisi Indonesia Maju, peta dukungan partai koalisi Santar kembali berubah. Dan kali ini, Nasdem diisukan telah menekan kerjasama dengan PKB. Capres yang diusung oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan pun disebut telah menyetujui kesepakatan untuk memilih ketum PKB Muhammad Iskandar sebagai cawapresnya. Lalu bagaimana Partai Demokrat sebagai rekan koalisi perubahan yang telah mengajukan ketumnya, AHI, sebagai baca wapres Anies? Kita akan membahasnya bersama Herzaki Mahendra, Koordinator Jubir Partai Demokrat Selamat Malam, Mas Herzaki. Mas Herzaki, saya harus konfirmasi terlebih dahulu. Kapan tepatnya Demokrat mendapatkan informasi bahwa Nasdem berkoalisi dengan PKB, termasuk soal keputusan Mas Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya? Ya, ini tengah malam menjelang subuh, Pak. Kita baru tengah malam menjelang subuh. Dapat informasi disampaikan oleh Pak Sidirwan Syed. Kami konfirmasi langsung dengan beliau. Apakah benar informasi bahwa Nasdem dan PKB telah bersepakat sendiri membentuk koalisi dan mengusung Mas Anies Basudan sebagai cawapres dan Pak Muhaimin sebagai cawapres. Ya, kami terus mencermati ini dan kami kaget, tentu saja kaget luar biasa, karena bagi kami ini bentuk politik yang tidak beretika dan tidak pantas ya. Karena namanya mengkhianati apa yang menjadi kesepakatan dan komitmen kita selama ini gitu. Bagaimana keputusan ini diambil secara sepihak oleh teman-teman Nasdem yang kemudian mengambil kesepakatan dengan teman-teman PKB gitu. Dan disepakati juga oleh Mas Anies Basudan. Kami kemudian mencoba mengkonfirmasi langsung ke Mas Anies. Rencananya ingin bertemu langsung, tetapi karena beliau sedang di Surabaya, baru landing tadi sore. Tadi sore kami kemudian, karena waktu sudah terlalu malam menurut kami, sedangkan sudah banyak pihak yang bertanya. Kami mengkonfirmasi kepada beliau, pertanyaannya sederhana, apakah benar ada koalisi baru Nasdem dan PKB bersepakat untuk musuh Mas Anies Basudan dan Muhaimin, sekandar. Jawabannya, ya benar. Benar, ya lalu ya berarti cawapresnya Muhaimin ya katanya. Ya benar. Ya sudah kami tutup, setelah itu kami sebarkan rilis yang ini sudah didapatkan oleh teman-teman media maupun publik juga sudah mengetahuinya. Karena bagi kami ini tindakan sepihak, bagian dari pengkhianatan, tidak menghormati kesepakatan. Jadi mohon maaf nih, kalau kita bicara politik ini sama sekali tidak ada gentleman. Dan sampai dengan saat ini yang saya tahu Mas Anies sama sekali tidak ada upaya untuk mengkomunikasikan secara langsung dengan Mas Ahaye. Padahal 23 Januari 2023 awal tahun ini beliau lah yang mengajak Mas Ahaye secara langsung, ayo Mas kita menjemput jalan Tuhan, menjemput jalan takdir. Mas saya sebagai cawapres, Mas sebagai cawapres, saya membawa Nasdem, Mas Ahaye membawa Demokrat, lalu sama-sama kita ajak teman-teman APKS. Lalu perjalanan ini kita arungi bersama piagam, tanah tangan, komunikasi segala apa. Terus secara intens ya. Ternyata kemudian berulang kali rencana deklarasi gagal dan gagal terus berbulan-bulan. Tapi ada yang ini datang bertemu sebentar saja. Katanya sekali dua kali hari Sunai atau Selasa. Lalu kemudian langsung deklarasi. Nah ini kan menurut kami benar-benar tidak pantas ya dan tidak beretika. Karena kami selama ini bahkan setiap kali akan ada komunikasi dengan partai-partai lain atau didekati oleh partai lain, kami sampaikan secara terang-terangan dan terbuka di dalam. Oke, Anda menggunakan diksi yang begitu keras sebenarnya ya, pengkhianatan. Demokrat merasa ditinggal atau merasa dipaksa untuk menerima keputusan? Ya kalau kami merasa ya, merasanya dihanati karena tidak sesuai dengan komitmen gitu. Ya apa yang kita sudah sepakati bersama dilakukan secara diam-diam. Ya kalau misalnya kita kayaknya nggak bisa bersama nih, ya ngomong aja apa adanya di depan. Kan begitu. Apa nih permakadu, kami kayaknya tidak bisa nih mengusung perubahan lagi. Kenapa? Karena kami nih habis nih disikas habis-habisan, nggak mampu kami menghadapi tekanan. Misalnya kan ngomong aja. Jadi kami mesti ngajak nih yang... Misalnya atau memang itu yang terjadi, Mas Hazaki? Nggak, ini misalnya. Ini kan kami misalnya. Kan kami misalnya nih. Kan kenyataan kan jalan sendiri. Ya kan? Tidak ada komunikasi seperti itu gitu. Ya kan? Ya kan kami kalau ada komunikasi-komunikasi ada yang diganggu teman satu kolos. Ayo kita sama-sama berjuang. Ayo. Tapi komunikasi pun tidak ada. Lalu mencari jalan selamat sendiri. Inilah yang kami sangat sayangkan. Politik yang tidak beretika. Ya bagi kami makanya diksi pengkhianatin luar biasa. Kenapa? Ini sebenarnya sudah kami cium beberapa minggu yang lalu. Bahkan salah satu kader kami juga sudah pernah mentweet pengkhianatan gitu. Ya kan? Ternyata benar-benar terjadi gitu. Bahkan begini. Yang kami juga kagetnya adalah. Ketika kami akan bertemu dengan partai besar. Salah satu partai besar lain ya. Kita komunikasikan. Komunikasikan dengan baik. Sampaikan malah itu Mas Anies. Lagi keluar kota. Nelfon berulang kali Mas Ahye. Dan menyampaikan. Saya bicara dengan ibu saya. Katanya harus jadi ini. Capres-capres Anies Ahye. Lalu saya ketemu dengan guru ustaz saya. Juga mengomong hal yang sama gitu kan. Menyedihkan sekali. Lalu kemudian dia bertemu dengan ibunya Muhammad Iskandar. Gak tahu apa. Tapi tidak ada bicara sekalipun. Makanya saya pada saat Bang Andi Ari tadi. Mengetweet bilang bahwa ini adalah berdarah dingin dan pengecut. Karena tidak berani menyampaikan langsung kepada kami. Ya saya jadi tidak mau berkomentar lebih lanjut gitu loh. Apa menurut Anda yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini Mas Adzaki? Apakah memang ada tekanan tertentu terhadap Anies Baswedan? Atau ini hanya deal-deal politik saja sebenarnya? Ya kalau bagi kami ini adalah karakter yang sebenarnya. Dalam situasi bagaimana dalam tekanan berbagai pihak. Bagaimana beliau bisa menunjukkan apakah beliau pantas menjadi pemimpin atau tidak. Bagi kami ini adalah uji karakter dan mohon maaf. Kami sangat kecewa. Karakter yang sangat tidak menghormati kesepakatan. Tidak punya komitmen. Tidak pantas dan tidak memoral bagi kami tadi. Ini yang kami sangat sedih. Harusnya seorang pemimpin berjuwa satria. Sampaikan apa adanya. Terbuka di depan. Bukan bermain di balik kata-kata. Dan begitu. Substansinya aja sampaikan. Jika emang ada apa-apa sampaikan. Bayang ya. Minggu lalu tiga hari kroso itu berbicara mengenai rencana deklarasi. Anies dan Ahaye. Silakan. Kalau setelah ini Mas Anies atau teman-teman dari mantan mitra koalisi kami ingin membantah. Silakan. Kami punya bukti-buktinya. Nanti kami akan tampilkan. Jika memang akan dibantah oleh pengkhianat yang bernama Mas Anies Baswedan dan teman-teman Nasdem. Kalau melihat dari reaksi begitu tegas dari Demokrat ya. Anda melihat bahwa memang sebenarnya ada tekanan terhadap Anies. Saya melihat bahwa sebenarnya yang kecewaan paling besar terhadap tadi Anies Baswedan. Tidak berani kemudian tidak gentleman untuk membicarakan langsung dengan Mas Ahaye. Kenapa kan seperti ini ya Mas Harzaki? Ya sebenarnya ada tiga sosok yang kami tahu. Tapi yang satu tidak pula lah kami ungkap. Yang satu kan sudah tahulah siapa. Ya terkait dengan partai yang membuat kesepakatan yang sama kami sebelumnya siapa. Lalu kemudian dengan siapa diam-diam di belakang gitu. Kayak kucing. Kayak garong ya. Atau maling kan begitu. Siapa tuh Mas Harzaki kalau boleh diperjelas? Ya tadi yang berkoalisi bersama dengan teman mantan koalisi kami. Yang sebelumnya berkoalisi dengan kami lalu kemudian membuat koalisi baru. Kalau bagi kami sih itu jelas gitu. Siapanya itu, siapanya itu sudah sangat jelas. Masyarakat sudah sangat tahu gitu. Bagi kami ya mohon maaf kami pikir begitu keluar. Bukan keluar. Begitu katanya sama-sama perjuangan perubahan untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik. Kita berjuang bersama, beritiair bersama, punya etika. Ternyata tidak punya etika, tidak punya moral. Selama ini sering menyerang kami secara terbuka. Padahal sama-sama teman koalisi. Rupanya hanya ingin membuat kami panas dan keluar. Alhamdulillah kami terus bertahan. Akhirnya mereka ketahuan melangnya. Berhianat sendiri. Membentuk koalisi baru dengan parto lain. Dan mohon maaf Mas Anies Baswedan. Kami sangat kecewa. Kader Demokrat sangat kecewa. Kami pikir Anda pemimpin berintegritas dan punya etika. Ternyata hanya jago bersilat lidah. Sangat mencewakan. Dan mohon maaf. Tadi malam begitu ada release ini. Kader-kader kami hampir di seluruh Indonesia sudah meminta izin. Mohon maaf. Kami akan mulai pelan-pelan mencopot baliho. Mencopot berbuat yang ada muka Anies Baswedan. Dan akan men-tagdown. Menurunkan semua postingan kami yang ada namanya Anies Baswedan. Termasuk silakan. Di perjuangan di media sosial. Mas Anies silakan Anda berjuang. Jika misalnya ada yang nyerang-nyerang. Silakan. Jadi ini artinya keluar koalisi ya? Mas Hazaki ya? Keluar koalisi, buka koalisi sendiri atau gabung ke koalisi lain? Salah. Kalau keluar koalisi itu salah. Demokat komitmen di koalisi perubahan. Dengan 6. Pasal 6 poin. Dipiagam kerjasama. Tetapi teman-teman Nasdem. Bersyanat, berkomplot di belakang. Dengan teman-teman PKB. Bersendiri. Mencapai kesepakatan sendiri. Tanpa ada komunikasi kepada kami. Dan bersama Mas Anies Baswedan. Ini. Jadi kami ini dihanati. Bukan kami keluar koalisi. Tapi kan masih pertanyaannya langkah berikutnya apa Mas Hazaki? Ya tentu. Tentu saja. Kalau kami juga disampaikan. Ini kan. Ini yang sangat menghinanya. Sangat menghinanya adalah bahwa. Ini Nasdem PKB sudah sepakat. Ini Anies dan Muhammad menjadi ini. Kita sudah bersepakat ya. Nasdem dan PKB membentuk koalisi. Dengan capresnya Anies. Dengan capresnya Muhammad. Gimana mau ikut? Kalau gak mau ikut yaudah. Wah. Luar biasa. Setahun lebih berkomunikasi. Segala apa. Dengan baik. Menjaga kesan. Begitu ya kalimatnya ya. Gak pernah lepas komitmen. Tetapi ternyata dengan gampangnya. Seperti itu. Alhamdulillah kami ditujukan oleh Allah SWT. Sebelum pendaftaran. Sehingga kami tahu. Siapa sebenarnya kawan. Siapa sebenarnya lawan. Siapa yang pantas kami hormati. Siapa yang pantas kita jadikan pemimpin. Kalau sudah tahu siapa lawan dan kawan. Berarti tidak satu koalisi lagi dong. Mas Herzaki. Kalau sudah begini. Copot Baliho yang ada. Mas Anies. Kalau secara resmi. Besok. Rencananya sehari dua hari ini. Akan dilakukan rapat Majlis Tinggi Partai. Karena yang menentukan itu. Adalah Majlis Tinggi Partai. Menurut ADRT kami. Tetapi secara de facto. Tentu. Yang kami tahu situasinya adalah bahwa. Dari kader-kader kami seluruh Indonesia sudah menyampaikan. Kita sudah disianati. Buat apa kita bersama para pengkhianat. Yang tidak tahu diri. Yang tidak beretika. Yang tidak bermoral. Lebih baik kita berjuang bersama rakyat. Kemana pun kami nanti. Kemana rencananya Mas Herzaki. Rencananya ini. Kami tidak memikirkan itu. Kami tidak memikirkan itu saat ini. Karena kami masih meredam dulu. Kader-kader kami di daerah yang marah luar biasa. Terhadap sikap yang sangat tidak beretika. Dan sikap terhadap pantas seperti ini. Ini kami masih meredam dulu. Tapi mungkin tidak Mas Herzaki mempertimbangkan. Maaf saya potongkan. Kemarin juga sudah ketemu sama Mbak Buan. Beberapa kali komunikasi dengan PDIP. Mungkin tidak ini jadi salah satu yang dibahas nanti. Untuk pindah hatinya. Pindah ke Ganjar. Kalau dari kami. Yang jelas kami putus hubungan dulu. Kami ini orang yang tahu etika. Yang tahu adat. Tahu moral. Pempolitik berdasarkan value atau nilai. Bukan sosok bilang virtue. Virtue atau kebajikan. Tetapi dalam kenyataannya. Nol dalam praktek. Kami benar-benar berbasis nilai. Kami fokus pada koalisi perubahan. Ternyata kami dihanati. Sudah membentuk koalisi sendiri. Punya capas dan capas sendiri. Tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ya sudah. Berarti langkah pertama adalah. Secara resmi kami harus mencabut mandat. Kan begitu. Dan itu yang berhak adalah majlis tinggi partai. Saya tidak mau mendalui. Kita tunggu besok berarti ya. Mas Herzaki ya. Kira-kira begitu. Nanti kemana berlabuh. Menurut kami itu bukan langkah yang mudah. Karena kami sudah berjuang lebih satu tahun lebih ini. Bersama dengan teman-teman. Untuk menjalankan koalisi perubahan. Baik Mas Herzaki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di Kompas Malam. Herzaki Mahendra. Koordinator Jubir Partai Demokrat. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.